Halo Cez, kembali lagi di game terbaik sang legenda David Brunstein Kali ini lawannya sangat unik kawan-kawan, ceruan Game terjadi pada tahun 1991 dan berlangsung hanya dalam 24 langkah Dan seperti apakah langkah-langkahnya? Yuk simak video berikut ini Brunstein yang memegang putih seperti biasa pion D4 Hitam merespon dengan pion D5 Kemudian gambit menteri pion C4 Hitam menerima gambit Lalu pion E4 menguasai senter Di sini hitam pion C5 yang dikenal dengan senter variasi Putih kuda ke F3 melindungi pion Dan di posisi ini hitam langsung melakukan kesalahan Kuda F6 Yang mengizinkan penguasaan ruang dengan pion E5 Tempu menyerang kuda Kuda terpaksa bergerak kembali ke D5 Kemudian gajah berkembang bahkan pion Di posisi ini menyerang balik adalah langkah paling favorit Atau paling familiar Tapi hitam pion E6 yang juga langkah bagus Di posisi ini putih langsung rokade kuan-kuan Dan setelah hitam pengembangan kuda Pion makan pion Gajah makan pion Kemudian menteri E2 Hitam rokade Kemudian putih menggerakkan kembali menteri ke E4 Selanjutnya hitam memundurkan kuda ke E7 Mengizinkan pengembangan kuda ke C3 Hitam pion A6 Lalu gajah F4 Yang langsung ditekan dengan kuda ke G6 Putih memundurkan gajah ke G3 Dan selanjutnya menteri C7 Di posisi ini banteng E1 Kemudian pion B5 Gajah mundur ke D3 Kemudian gajah Fian Z2 Menekan menteri secara tidak langsung Sehingga putih menggeser menteri ke G4 Kalau kita lihat Siapa yang lebih unggul pada posisi ini kuan-kuan Masih seimbang ya Cuman unggul hitam sedikit kuan-kuan Dan di posisi ini kuda ke E7 Putih memainkan kuda ke G5 Kemudian hitam menggeser banteng ke D8 Ancaman pada gajah Dan gajah ini diselamatkan ke B1 Kemudian sebuah manuver klif banteng ke D4 Ancaman pada menteri Dan di posisi ini kuda ke E4 Mengkafar menteri kawan-kawan Dan tujuan selanjutnya Kita lihat saja Di posisi ini langkah terbaik adalah Semisalkan pion H6 Mengusir kuda yang sangat strategis Layak dipilih oleh hitam kawan-kawan Tapi sayangnya pada posisi ini hitam belunder Dengan gajah ke A7 Ini langsung di respon dengan menteri KH5 Namun hitam pion H6 Langkah seperti tadi kawan-kawan Namun ini sebuah keterlambatan Karena langkah selanjutnya adalah Langkah berlian Silahkan pause videonya Dan temukan langkah putih selanjutnya Kongres bagi kalian yang menemukan Kuda KF6 Skak Sebuah pengorbanan kuda Dan hitam mengambil kuda Kemudian pion makan pion Ancaman gajah pada menteri Dan jika disini Menteri menyelamatkan diri Menteri makan pion Ancaman skakmat Dalam satu langkah Pada posisi ini Hitam memutuskan Benteng ke H4 Ancaman pada menteri kawan-kawan Dan disini gajah Makan benteng Kemudian pion makan kuda Tapi setelah Menteri ke H6 Tepat pada posisi ini Hitam langsung menyerah Kenapa menyerah? Karena tidak ada solusi lain kawan-kawan Langkah paksa adalah Menteri makan pion Skak Raja makan meteri Gajah skak Ditutup saja kawan-kawan Ya Pertarungan hitam selesai Bagaimana saja setanggapan kalian Dan seperti biasa Terima kasih telah menyimak Sampai jumpa di video selanjutnya Berita terima kasih telah menonton! Terima kasih.